Intro Terima kasih saudara anda masih bersama kami dalam pincah inspiratif Kompas di Kilampung Kita akan membahas masih dalam kajian awal akademisi tentang Lampung Kawasan Timur sebagai alternatif Nantinya pusat pemerintahan RI atau kita pindahkan begitu ya Mungkin kita bisa ke Bung Ilham Kalau misalkan memang Lampung Kawasan Timur katakanlah Kita akan mulai mengkaji di situ Terus kemudian daerah-daerah mana saja sih Bu sebenarnya yang akan menjadi fokus kita Ya sebenarnya kalau kita lihat Kampung Kawasan Timur kan ada beberapa kabupaten ya Yang berada di zona itu Di antaranya Lampung Satang juga masuk, Lampung Timur masuk, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Kemudian juga Mesuji, sebagian juga ada Lampung Tengah dan sebagainya Jadi zona itu yang memang nanti perlu dikaji lebih dalam Tentang peruntukan bangunan pemerintahannya di mana Kemudian aspek-aspek lain yang juga harus diteliti Mulai dari infrastrukturnya, kesiapan demografinya, geografinya Kemudian juga soal lingkungan, soal kebencanaan, kemudian juga soal potensi pengembangan infrastruktur tambahan Sebab membangun pusat pemerintahan baru tentu tidak semua negara ya yang mampu melakukannya Dan bahkan seperti Indonesia pun kita masih mendapatkan penilaian bahwa sepertinya cukup sulit bagi pemerintahan Dua publik Indonesia untuk memindahkan pusat pemerintahan RI Karena itu beberapa gagasan yang disampaikan oleh pemerintah pusat adalah dengan melibatkan swasta Untuk membangun proyek pemerintahan ini, proyek perkantoran pemerintahan ini Dengan berbagai macam skem Dan skem ini sampai hari ini memang belum begitu jelas Mana domain pemerintah, mana domain swasta Bagaimana dengan pembangunan-pembangunan publiknya sendiri Misalnya perkantoran kepolisian, kemudian kehakiman, kemudian kementerian Siapa yang membangunnya dan swasta ada di mana Dan bicara soal lahan juga begitu Lahan juga masih harus dikaji lebih dalam Lahan siapa, lahan masyarakat, ataukah lahan negara Ataukah lahan perusahaan yang nanti bisa diambil oleh negara Dengan berbagai macam peraturan dan pertimbangan Jadi Lampung kawasan timur ini kita sebut sebagai kawasan Jadi memang kawasan yang masih cukup luas Dan memang tidak kita bisa tetapkan di mana sih zonanya Tetapi juga tidak masuk ke area Sumatera Selatan Jadi dia tetap berada pada zona provinsi Lampung sendiri Karena cakupan luasan wilayahnya cukup besar Kemudian juga soal distance atau jarak dari pusat pemerintahan aslinya Yaitu Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional Itu juga tidak begitu jauh Dan ini yang paling penting Soal distance dia dengan beberapa daerah lain Itu juga tidak begitu jauh, mirip-mirip dengan Jakarta juga Antara orang mau ke Soekarno-Hatta dengan bandara baru nanti yang ada di Lampung Ataupun juga pengembangan dari bandara dan Intan 2 juga tidak begitu jauh Jadi soal aviasi nanti soal penerbangan juga tidak begitu banyak perubahan Karena memang polanya juga tidak akan mirip-mirip saja Tidak ada perubahan yang cukup drastis Dan itu akan tidak terlalu mengubah pola penerbangannya nanti dan lain sebagainya Infrastruktur juga Infrastruktur juga tidak akan memiliki perubahan bahkan pengembangan Dulu kita mengenal ada MP3II Master Prime Percepatan Pengembangan Perekonomian Indonesia Itu dulu sudah pernah dibuat Dan disebutkan bahwa zona pengembangan ekonomi nomor 1 Indonesia itu adalah zona timur Sumatera Mulai dari Lampung sampai ke Riau Kemudian kita juga pernah dengar bahwa pemerintah Sebelum bicara soal pusat pemerintahan hari ini Sudah ada usul untuk mengembangkan jembatan Selat Sunda Jembatan Selat Sunda Kemudian Tol Sumatera, Kanal Sumatera dan sebagainya Kereta Api Sumatera juga Dan itu skala-skala besar sekali Termasuk nanti dikoneksikan dengan antara Riau dan Malaysia Yang juga sekarang sebenarnya sudah bisa dilaksanakan Tetapi tidak disetujui oleh pemerintah Indonesia Untuk membangun jembatan yang menghubungkan Indonesia dengan Malaysia Tapi pembiayanya sudah siap Karena Malaysia yang akan membangunnya Nah ini kalau misalnya kita salah tempat Pembangunan ekonominya dan pengembangan demografisnya Kependudukannya ya Nanti akan menumpuk di zona-zona yang tidak begitu jauh Antara Sumatera, Jawa dan Bali Tiba-tiba kemudian pemerintahan RI ditempatkan di tempat lain Bagaimana soal efisiensi ekonominya itu nanti Tentu kosnya akan semakin besar Siapa yang akan menggunakan di sana Dan ini yang akan move ke satu tempat itu nanti Ada ratusan ribu orang Pegawainya ratusan ribu Lalu kemudian kantor-kantor yang lain juga akan berpindahan Jadi ini tidak mudah Karena itu pemindahan itu harus visibel Bukan visibel saja soal ketersediaan lahan Tetapi juga soal mobilitas Mobilitas orang yang punya kepentingan Terhadap pusat ekonominya baru dan pusat pemerintahan baru ini Nah ini harus juga dipikirkan Karena itu kami menilai Kebetulan kemarin kami ada pertemuan Antara teman-teman dari Jerman dan juga dari Indonesia Dan kita bicarakan juga salah satunya Terkait dengan pemindahan pusat pemerintahan RI ini Kita mendapatkan pandangan bahwa Pemindahan pusat pemerintahan RI ini Tampaknya memang masih Masih sebacam Apa ya namanya ya Wacana ya Tetapi Kalau misalnya Mau dibuatkan perangkingan Untuk menilai sejak sekarang gitu ya Dimana kira-kira pusat pemerintahan RI di masa yang akan datang Misalnya 30 tahun yang akan datang 50 tahun yang akan datang dan semacamnya Karena negara lain juga sudah melakukan hal yang serupa Mereka sudah punya master plan semacam itu Maka memang selayanya ini dilakukan dengan hati-hati oleh Bapak Nas Nah Dan menurut saya juga tidak salah Kalau misalnya Lampung juga memposisikan diri Sebagai daerah yang Apa namanya Memposisikan diri untuk menawarkan Bahwa kita siap untuk memfasilitasi itu Atau menyediakan segala macam terkait dengan pusat pemerintahan RI itu Karena daerah-daerah lain juga melakukan Tentu kita juga layak untuk melakukannya Dan dari kajian yang sudah dilakukan Terbukti bahwa Sesungguhnya Lebih visible Lampung Ketimbang daerah-daerah lain Daerah lain memang lebih dekat Misalnya seperti Jonggol Kemudian ada juga usulan Jawa Tengah Ada usulan juga Jawa Timur dan seterusnya Lebih dekat tetapi Dari sisi density Population density nya Atau kepadatan penduduknya itu sudah sangat besar Dan untuk mengendalikannya juga tidak mudah Karena meng-arrange penduduk itu menjadi bagus dan macam-macam juga tidak mudah Karena itu Jawa menjadi tidak relevan untuk dilakukan Apa namanya Pemindah pusat pemerintahan RI ditetap di Jawa Ditempatkan di pulau lain Misalnya Kalimantan Tidak ada penduduknya Infrastrukturnya tidak ada Lalu daya tariknya juga tidak ada Sehingga kemudian juga tidak visible Karena itu harus ada jalan tengahnya Yaitu Sumatera Karena itu kita sebutkan bahwa Jawa adalah pulau masa lalu Sumatera adalah pulau masa kini Dan Kalimantan adalah pulau masa depan Karena itu kita tidak bisa hidup di masa depan Kita hidup masa kini Masa kini itu ada di pulau Sumatera Baik pulau Sumatera Lampung Kawasan timur Sebagai apa ya Kawasan masa kini begitu ya Baik Baik kita akan segera kembali Tetap lagi di Bincang Inspiratif Kompas TV Lampung